Karena somasi Nasdem yang tidak ditanggapi oleh mantan Menteri Koordinator Maritim Rizal Ramli sejak rapu lalu, Senin siang sejumlah elit Partai Nasdem melaporkan Rizal Ramli ke Polda Metro Jaya. Pelaporan ini terkait adugaan fitnah yang dilakukan oleh Rizal Ramli terhadap Ketua Umum Partai Nasdem, Surya Paloh. Nasdem menyebut Rizal Ramli sempat membuat pernyataan di sejumlah media bahwa Presiden Jokowi tak berani menegur Surya Paloh terkait kebijakan impor sejumlah komoditi seperti gula, garam, dan juga beras. Yang pertama adalah saudara RR dalam pernyataannya mengesankan bahwa seolah-olah Pak Surya Paloh ini bermain dalam kebijakan impor. Yang kedua, saudara RR juga menyatakan bahwa Pak Presiden Jokowi takut kepada Surya Paloh.